Intro Kelalaian prajurit dalam penggunaan senjata menjadi perhatian Panglima TNI untuk memberikan sanksi tegas agar manajemen persenjataan dalam sebuah operasi menjadi lebih baik. Intro Kemudian kasus Yonif 203, ini masih proses lift Pemudang Jenderalasi, mungkin ada penjelasan. Ini penjelasan Bapak terkait dengan hasil tim investigasi yang dilakukan oleh Panglima TNI Dari tim investigasi sudah bisa menyimpulkan bahwa motif dari penembakannya adalah murni karena kalpaan. Siap Dikasinya nanti kabar 2.0.0 ini sudah cukup muncul untuk pasal 359 KUHP dimana karena lawa kalpaannya itu menyebabkan hilangnya on score. Intro Oke, nah untuk manajemen, manajemen bayangin senjata di pinjem-pinjem jadi nggak ada penanggung jawabnya, kita tidak ke pidana tetapi juga harus ada, harus ada disitu sanksi. Oke, kita sejak awal kan senjata berangkat itu ada senjata perorangan. Kalaupun berangkat ada penembak runduk kan harusnya sudah nggak mungkin semuanya penembak runduk senjatanya bergiliran dioper-oper kan nggak mungkin. Oke, ini awal-awal seperti ini yang menyebabkan orang yang tidak menguasai, ngosongkan senjata, dia tidak, bukan pegangannya dari basis. Ini juga harus ada, tapi sama harus dilaporkan ke saya dulu. Perkara hukum ini menjadi evaluasi secara bersama untuk tegas memberikan sanksi terhadap segala bentuk kelalaian dan pelanggaran prosedur yang dilakukan setiap prajurit TNI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!